Kalo isu kehamilan itu gak bener ya, itu gak bener karena lori juga ada klarifikasi juga. Tentang kehamilannya dia ya kan, ya itu gak bener itu, bohong semua itu. Ya itu fitnah ya, karena dia kan gak tau ke faktaannya gue sama lori, hubungan seperti apa. Karena gue disini gue kasih tau aja ke kalian semua, kalo hubungan gue sama lori itu positif-positif aja, aman-aman aja baik-baik aja. Jadi kalo misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana, di-research lagi lah, diliat lagi ke faktaannya ya. Karena gak ada bukti sama sekali kalo lori itu hamil, seperti itu. Sama Fandel, selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah... Iya, positif banget. Ah, guys, doain ya, aku abis tespek positif. Bukti, kalo misalnya memang ada bukti ya silahkan tunjukkan, jangan cuman sepotong-sepotong di sosial media bukti-buktinya, silahkan omongin semuanya. Seperti itu, biar orang paham juga, jadi gak abu-abu. Nah, gue juga nanya ke lori, karena katanya lori, ya gue bingung, ya gue gak tau apa, ya seperti itu. Karena kalo misalnya kalian tidak stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk lindungan aku sendiri. Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarga Fadel, Fadel, ataupun keluarga aku, karena kita semuanya dikenal. Jadi, tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel, dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya, jadi aku minta tolong ke kalian semua, aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti. Kalo itu sempet ngobrol karena, ya, Loli kan pacar gue pastinya. Jadi dia mau ngelaporin nih orang-orang yang fitnah, mau apa, ya itu hak dia lah. Jadi gue cuman bilang di way, ya itu hak dia aja. Hak-hak, ya orang mana yang mau di fitnah seperti itu perempuan-perempuan ya, kan gak mau. Coba kalo misalnya kalian yang perempuan di fitnah hamil, di hujat, di bully, apakah kalian mau keluar? Gak mungkin, ya kan pasti malu. Dan itu juga gak bener berita-berita itu, ya. Jadi di-research lagi lah, dicari tau lagi kebenarannya, seperti itu. Haknya jaksa ya, selaku termohon, ya. Kami ini kan pemohon, ya. Kalo kami lihat tangkapan jaksa itu, ya, menurut kami ya, dalam perfektif hukum ya terlalu formil. Kenapa? Karena di dalam memori PK yang kami ajukan, itu kan kami sudah sampaikan nofum itu apa, terkait dengan rangkaian peristiwa apa. Ya, sedangkan jaksa itu melihatnya, ada yang ini rana pra-peradilan, ada yang ini rananya PK, ini gak masuk di rana PK, itu di peradilan. Kemudian ada juga yang mengatakan jaksa itu, bahwa itu bukan nofum dan sebagainya, tapi tanpa menjelaskan arti nofum itu apa. Ya, bahwa itu tidak perlu diuraikan. Kami kan jelas, ya, di dalam uraian nofum kami, bahwa misalnya yang kami hadirkan yang dikatakan menurut jaksa itu bukan nofum, keterangan dari Dede Risuandi, ya. Kenapa menurut kami itu nofum? Dede ini, ya, bersama Aeb, di dalam tahun 2016 yang lalu ketika mereka dalam peristiwa ini terjadi, ini mereka belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Itu satu. Yang kedua, di dalam putusan pengadilan dikatakan dibacakan keterangan mereka di depan penyidik di bawah sumpah. Dede dalam hal ini sekarang membantai, itu yang kita membuktikan. Karena di dalam PK ini, sekali lagi yang berperan aktif, itu kami selalu memohon. Jaksa itu tidak dapat menghadirkan bukti baru, dia hanya dapat membantah apa yang kami hadirkan. Itu adalah fungsi jaksa selaku termohon. Jadi jaksa ini di sini bersifat pasif. Dia hanya tidak boleh menghadirkan bukti baru, dia hanya membantah apa yang kami hadirkan. Sekali lagi, itu adalah haknya jaksa untuk membantah apa yang kami hadirkan. Tetapi kami mempunyai alasan juga mempunyai pendapat tersendiri terhadap apa yang kami sebut dengan nofum. Yang tadi saya kasih contoh terhadap Dede, Brisuandi misalnya. Kenapa itu nofum? Ya, karena dia belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Lalu kesaksiannya sekarang dia katakan itu tidak benar tahun 2016 yang lalu. Kesaksiannya adalah diarahkan oleh orang lain. Ya, oleh dalam hal ini Ibn Rudiana dan Aeb. Kalau dibilang ini berencana, sekali lagi kami mau sampaikan. Tidak ada scientific evidence, bukti scientific yang mengarahkan bahwa mereka ini pelakunya. Dikatakan ada pedang panjang, samurai panjang, samurai pendek, yang sekarang berubah jadi mandau. Itu pun tidak bisa membuktikan bahwa itu dipakai untuk... Karena tidak ada darah, tidak ada bekas darah, tidak ada DNA. Bambu yang dikatakan 70 cm panjangnya dihadirkan jadi barang bukti. Tidak ada darah, tidak juga menyampaikan. 70 cm, bagaimana mungkin dengan bambu 70 cm dipakai untuk sambil motor berjalan. Apalagi yang dikatakan yang membawa bambu itu, ya, memakai motornya motor yang ada kopling dengan gasnya, tidak berboncengan. Emang ini pakai apa? Belum lagi keanehan-keanehan yang akan dimunculkan. Kalau memang betul di lapang tanah kosong, tidak ada bukti bahwa mereka ada tanah, tanah liar yang nempel di bajunya. Baik tersangka maupun korban. Iya, saya kira ini ada pertarungan ya, dua kepentingan gitu. Di satu sisi ada orang yang mencari keadilan, yang memperjuangkan keadilan, yang merasa tidak bersalah, merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Ya, di sisi lain ada orang yang mempertahankan sikapnya, yang menyangka bahwa itu memang bukan merupakan kecelakaan, tetapi merupakan penganiayaan gitu. Nah, itu yang, jadi ada dua kepentingan yang berhadapan gitu. Nah, saya kira ini haknya para terbidana, ya, yang merasa memang dia tidak melakukan gitu. Dan informasi ini buat mereka adalah informasi yang bagus gitu, sebagai dasar atau sebagai alasan untuk mengajukan payah hukum peninjauan kembali. Saya kira itu sesuatu yang wajar saja, ya, bahkan menurut saya ada desarnya, kalau nggak salah ada satu saksi yang baru diperiksa di kepolisian, yang menyatakan bahwa itu sebenarnya bukan, tapi kecelakaan lalu lintas gitu, kecelakaan tunggal gitu ya, yang terjadi. Nah, karena itu kemudian semua sebenarnya tidak merasa melakukan apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan, dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian semuanya PK, semuanya punya kesempatan PK gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi dasar dan alasannya. Sidang PK yang diajukan enam terpidana, Rifadi, Suprianto, Hadi, Eka, Jaya, dan Eko Ramdhani, yang digelar di pengadilan negeri Cirebon, mendapat sorotan sejumlah kalangan. Kalau dia besok mau datang, saya mau jadi saksi, mau hadir. Kami sangat terbuka sekali dan berterima kasih sekali. Nofumnya banyak ya, yang kita hadirkan. Yang dimungkinkan dalam 263 Kuhab, ayat 2, itu kan pertama nofum, ya keadaan baru. Kemudian yang kedua adalah kekhilafan hakim. Yang ketiga adalah pertentangan antar putusannya, di dalam putusan itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kami mendapatkan tiga-tiganya itu terpenuhi, baik itu nofum, baik itu kekhilafan hakim, baik itu juga pertentangan di keputusan, ya. Satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kami dapatkan, yang itulah yang selama ini mungkin banyak beredar. Nofum-nofumnya ya, antara lain lah yang sekarang ini, dengan dicabutnya Keterangan Dede, Liga Akbar, lalu ada yang muncul melihat itu kecelakaan, yaitu ada Adi, ada Pak Ismail, kemudian ada lagi saksi-saksi Mega dan Widi yang muncul. Ya, kan keanean-keanean ini yang selalu kami sampaikan, ya dengan kami membuat laporan polisi ke Bares Krim, ya terhadap Aib Turudiana. Kami membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Ya, tanggapannya ya silahkan saja. Karena itu haknya dari Terpidana, bahwa mereka dapat mengajukan PK dengan syarat adanya nofum dan apakah ada kesalahan kekeliling nyata dari hakim, gitu. Jadi silahkan saja. Nah, nofumnya apa? Kita lihat saja. Tidak ada masalah, kan kita harus mengucapkutusan dari Mahkamah Agung, yang majelis hakimnya. Majelis hakimnya kan belum terbentuk. Jadi kita lihat apa nofum dia. Kenapa tidak ada kaitannya dengan Ibn Rudiana, klien saya. Jadi silahkan saja. Apa nofumnya? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak nofumnya itu benar atau tidak. Nah, itu nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Ini tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah kepolisian. Nah, kalau misalnya Ibn Rudiana harus muncul dan sebagainya, masyarakat juga harus paham bahwa Rudiana itu masih polisi aktif yang sangat terikat dengan aturan-aturan di dalam kepolisian. Jadi kalau ada seorang petigi mengatakan bahwa itu tidak benar, saya kira yang bersangkutan harus belajar lagi tentang kode etik yang ada di kepolisian. Kita tidak boleh muncul kecuali ada izin dari atasan ataupun diwakili oleh bidang umas. Itu SOP-nya demikian, Pak. Sidangnya adalah sidang permohonan PK. Sidang mendengarkan nofum ya. Jadi sidang ini sifatnya satu pihak. Karena ini bukan gugat-menggugat atau bukan sidang tersangka atau terdakwa. Bukan sidang pidana. Ini adalah sidang permohonan peninjuan kembali. Nah, permohonan ini sifatnya satu pihak. Satu pihak itu dari mana? Dari pemohon saja. Jadi kalau Pak Rudiana bukan pemohon, ya nggak mungkin dia diajak-ajak untuk menjadi orang yang kemudian memberikan kesaksian. Nah, si pemohon pun kalau dia punya bukti saksi-saksi, tentunya kan dia merangkul para saksi ini supaya mau dijadikan sarana bukti sebagai nofum. Jadi nanti mereka memberikan keterangan. Jadi kalau Pak Rudiana nggak mau memberikan kesaksian, walaupun dia diajak, ya itu haknya beliau. Jadi nggak bisa diganggul. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe.